Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semuanya Jadi di pertemuan berikut ini kita akan memahami terkait dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia terutama untuk perlakuan kepada tenaga kerja langsung di dalam manajemen operasi Jadi disini ada satu metode yang akan kita pelajari yakni metode penugasan menggunakan pendekatan pengharian metode Nah disini metode penugasan itu apa? Katanya adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif Nah kawan-kawan biasanya disini contoh masalah untuk penugasan itu terdiri dari masalah tenaga kerja makanya disini fokusnya adalah kepada sumber daya manusia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula Jadi disini kita akan mencoba menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat untuk menghasilkan sebuah efektivitas dan juga efisiensi Nah untuk metode penugasan kita mengenalnya dengan metode hungarian karena kita akan melakukan pendekatan matematis ya menggunakan eliminasi di dalamnya yang mana metode hungarian ini diperkenalkan oleh Bapak Harold W. Kuhn pada tahun 1955 dan kemudian dia diperbaiki lagi oleh James Mankers pada tahun 1957 yang mana dia dikenal dengan nama algoritma Kuhn-Mankers Nah selanjutnya algoritma ini dikembangkan oleh Kuhn-Mankers ya didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal hungarian yakni Dennis Coni dan juga Jeno Eger Fari makanya dia dinamakan metode hungarian Nah disini kalau misalkan kita lihat dari penemu yang pertama ya mereka adalah orang-orang yang ahli matematika ya matematikawan ya terutama dalam bidang algoritma makanya metode hungarian untuk penugasan ini nantinya kita akan mengikuti metode eliminasi ya di dalam sebuah matematika ya algoritma matematika Nah metode hungarian ini adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal ya dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan Nah jadi ini yang akan kita laksanakan nanti Nah selanjutnya lagi ya ada persyaratan bagi metode penugasan yakni jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang harus diselesaikan Nah jadi jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang harus diselesaikan jadi kalau kolomnya 5 berarti barisnya 5 nah itu syarat yang pertama Nah setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas konsepnya begitu ya Nah yang ketiga apabila jumlah sumber daya tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya maka ditambahkan variable dummy worker ataupun dummy job Nah jadi nanti kita akan hadapi tiga disini ya jika dia tidak sama berarti kita akan lakukan metode dummy di dalamnya ya dengan penambahan dummy Nah untuk masalah penugasan nanti ada dua kasus ya yang pertama minimalisasi yang kedua adalah maksimalisasi Nah minimalisasi disini maksudnya apa? minimalisasi itu kita mengalokasikan tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya totalnya minimum jadi artinya disini kasus minimalisasi kita ingin mencari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seminimum mungkin sehingga mencapai efisiensi tadi Nah kalau maksimalisasi berarti disini kita alokasikan sumber daya tadi berdasarkan keuntungan yang maksimum artinya efisiensinya terletak dari jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh sumber daya ya makanya dia disebut maksimalisasi Nah kita coba ya langkah awal penyelesaian dari masalah penugasan ya disini yang pertama adalah kasus minimalisasi kalau minimalisasi itu Anda wajib mencari biaya terkecil untuk setiap baris kemudian biaya terkecil tersebut dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama nah kalau maksimalisasi cari nilai tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang ya dari semua nilai dalam baris tersebut nah yang ketiga kasus tidak normal ya ini Dami tadi bila jumlah sumber daya tidak sama dengan sejumlah tugas maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variable Dami ya artinya ada satu kolom ataupun satu baris Dami yang semua nilai tugas ataupun nilai sumber dayanya diisi dengan angka 0 nah kita langsung masuk ke contoh kasusnya jadi disini ada contoh kasus yang pertama suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai empat pekerjaan yang berbeda ya ada empat pekerjaan ingat yang pertama memotong karton yang kedua merekatkan kertas warna yang ketiga memberi hiasan yang keempat membungkus nah perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki empat orang karyawan yakni Hana, Karin, Helmi dan juga Rosy jadi ada empat pekerjaan dan juga ada empat orang karyawan nah upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda sebagai berikut nah ini dia ya jadi dari tabel ini sebelah kiri disini adalah tugas ya di bagian baris di bagian kolom itu adalah karyawan ya jadi ada empat karyawan, empat tugas sudah pas ini sebenarnya empat kolom, empat baris nah ini masing-masingnya ya upah karyawan jika mengerjakan masing-masing pekerjaan ini upahnya seperti ini oke, nah sekarang kita diminta untuk menentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu orang karyawan jadi Anda harus kasih pekerjaan Hana cocoknya yang mana? ya memotong karton, merekatkan kertas warna atau yang lain Karin di mana cocoknya? ya Helmi di mana cocoknya? dan juga Rosy di mana cocoknya? ya di antara semua pekerjaan ini oke, kita coba langkah yang pertama langkah yang pertama Anda lihat di dalam sini tabel penugasannya ini adalah tabel tugas yang dikodekan dengan A, B, C, D ya ini tugas ini tadi A memotong karton, B merekat kertas, C memberi hiasan, D membungkus jadi ini bebas mau dikodekan boleh, mau tidak dikodekan boleh terserah Anda nah, karyawan dikasih kode karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, dan karyawan 4 oke, nah selanjutnya karena ini 15.000, 14.000, 18.000 ini bisa diperkecil ya dalam ribuan rupiah berarti 3-0 di belakangnya ini dihapus saja kita ambil angka-angka kecilnya saja 15, 14, 18, 17 maka disederhanakan menjadi angka ini 15.000, 14.000, 18.000, 17.000, dan seterusnya maka jadilah tabel penugasannya seperti ini untuk lebih memudahkan ya kawan-kawan semuanya jadi kalau ketemu ada bilangan-bilangan yang dapat diperkecil ya angkanya dalam ribuan rupiah dalam jutaan rupiah dan segala macam Anda boleh perkecil angka tersebut nah, jadi ini seperti ini oke nah, jadi yang akan kita buat karena dari soal tadi dia minta biaya optimal satu pekerjaan, satu karyawan berarti ini adalah kasus pengeluaran ya pengeluaran biaya tentu kalau kita kaitkan dengan maksimalisasi atau minimalisasi karena ini pengeluaran artinya ini adalah minimalisasi meminimalkan biaya makanya disini disebutkannya optimal oke nah, jadi yang pertama Anda semua harus buat tabel penugasan seperti ini tentukan kasusnya jadi kasusnya adalah kasus minimalisasi ya, pastikan juga jumlah pekerjaannya sama atau tidak dengan jumlah karyawan ini sama berarti kasusnya adalah kasus normal tanpa dummy nah, makanya di langkah yang selanjutnya ya, ini diikuti langkahnya yang pertama karena kasusnya minimalisasi Anda harus cari biaya terkecil untuk setiap baris oke dan kemudian biaya tersebut ya, dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama oke, kalau kita bicara baris berarti adalah ya, baris tugas nah, ini baris ya, ini kan kolom kolom karyawan ini adalah baris tugas berarti ada baris A, baris B, baris C, baris D cari biaya terkecil ya, ini 14 ditanda kasih tanda ya ini 16 ya nah, ini C paling kecil adalah 19 D-nya paling kecil adalah 16 jadi masing-masing sudah ada 1 nah, selanjutnya biaya terkecil tersebut dikurangi ya oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama kita eliminasi dulu kawan-kawan nah, ini di A ada barisnya 15, 14, 18, sama 17 paling kecil adalah 14 berarti caranya 15 dikurang 14 18 dikurang 14 17 dikurang 14 maka hasil penyederhanaannya adalah ini kawan-kawan ya, kita lihat 15 kurang 14 hasilnya 1 ya 14 kurang 14 hasilnya 0 oke 18 dikurang 14 hasilnya 4 ya 17 dikurang 14 hasilnya 3 oke selanjutnya lagi ini ya 16 yang baris kedua 21 dikurang 16 hasilnya 5 ya 16 dikurang 16 hasilnya 0 oke 18 kurang 16 hasilnya 2 ya selanjutnya 22 dikurang 16 hasilnya adalah 6 ya, jadi ini semua ya, Anda silahkan hitung juga untuk yang baris C dengan baris D hasilnya adalah sekian penyederhanaannya jadi angkanya jadi angkanya lebih sederhana nah, setelah Anda sederhanakan langkah selanjutnya adalah apabila ditemukan 0 maka harus ditarik garis seminimum mungkin oke jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom berarti pemecahan masalah sudah optimal oke ya sampai kapan saya harus tarik garis jumlah baris sama dengan jumlah kolom artinya barisnya disini ada 4 kolomnya ada 4 berarti saya harus tarik garis 4 baru selesai pekerjaan saya ya nah, sekarang kita harus tarik 0 seminimum mungkin lihat kawan-kawan ya ini 0 ini 0 ini 0 ini 0 ya sebenarnya kan kita tidak perlu tarik kayak gini ya kalau kita mau simple kita bisa tarik dari dari A nih tarik begini ya B juga tarik 2 C juga tarik 3 kena 0 kan D juga tarik 4 kena 0 tetapi tidak boleh karena kita disuruh menarik garis seminimum mungkin artinya sesedikit mungkin berarti ya ini garis 1 ini garis 2 2 adalah minimum kalau 1 bisa enggak ya kalau masih bisa 1 berarti kita tariknya 1 aja tarik 1 bisa enggak ya kalau kita tarik yang ini berarti yang 0 ini tidak kena garis ya tidak bisa 1 berarti minimumnya adalah 2 makanya jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2 ya tidak belum sampai 4 belum sampai 4 kita harus tarik sampai 4 karena jumlah kolom sama barisnya 4 berarti ini masih belum optimal nah kalau begini berarti langkah selanjutnya karena kita sudah tarik 2 tadi ya masih ada enggak yang tidak terkena garis ada masih ada kolom utuh atau baris utuh enggak ada kolom utuh ya kalau kolom utuh ada satu kolom utuh yang tidak terkena garis pilih nilai terkecil dan kemudian kurangkan lagi sederhanakan lagi seperti langkah yang pertama pada kolom yang sama sehingga nilai terkecil tersebut menjadi di sederhana lagi lebih sederhana lagi nah jadi saya ambil di kolom ini ya kenapa harus kolom karena yang utuh itu kolom lihat nih kawan-kawan yang masih utuh 4 adalah kolom kalau baris dia sudah tidak utuh nah ini kan sudah kena garis nih 2 ini jadi dia sudah tidak utuh nah jadi ini kolom ya kita cek di kolom pertama angka paling kecil adalah angka 1 ya di kolom ketiga angka ataupun nilai paling kecil adalah nilai 2 ya nah kita kurangkan seperti tadi lagi 5 dikurang 1 1 dikurang 1 5 kurang 1 ya 2 kurang 1 6 dikurang 1 maka hasilnya adalah ya 0 tadi 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4 ya 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1 ya 5 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5 ya begitu pula dengan yang ini ya kolom 3 4 dikurang 2 hasilnya 2 ya habis itu 2 dikurang 2 hasilnya 0 ya 5 dikurang 2 hasilnya 3 oke 4 dikurang 2 hasilnya 2 nah ini kawan-kawan maka hasilnya adalah yang ini ya nah bagaimana yang terkena garis ini ada 0 0 2 2 3 6 0 yang kena garis jangan dikurang-kurang langsung dipindahkan angkanya berarti 0 0 2 2 ini yang kena garis tadi 3 6 0 0 nah ya baru di langkah ini kawan-kawan silahkan tarik garis seminimum mungkin lagi seperti tadi oke kita coba sehingga semua angka 0 itu terkena garis oke tadi minimumnya 2 sekarang masih bisa 2 nggak 1 2 2 ini aja nggak bisa ini masih ada 0 disini jadi tidak bisa ya berarti kita harus tarik 1 2 3 berarti minimumnya disini memang sudah 3 3 sudah sampai belum? belum karena kita butuhnya sampai 4 4 ya sampai minimumnya itu 4 ya nah bagaimana caranya kita eliminasi lagi kita eliminasi lagi ya nah sekarang coba kita eliminasi kalau tadi syaratnya jika ada kolom ataupun baris yang utuh kita pilih nilai terkecil ada nggak kolom atau baris yang utuh sudah tidak ada ya karena ini sudah nggak utuh nih C sama D barisnya udah nggak utuh yang ini kena ya kolom ini juga nih udah pada kena jadi tidak ada sisa kolom yang utuh sisanya adalah nilai yang sudah tercampur ya di dalam kolom dan juga baris jadi ada 6 nih ada 6 nilai yang sudah tercampur jadi karena dia sudah tidak ada yang utuh berarti ya anda tinggal pilih ya nilai terkecil dari semua ya yang tidak terkena garis oke nah berarti pilih nih 1 2 3 5 2 2 ini semua nilai ini yang paling kecil yang mana ya yang paling kecil adalah nilai angka 1 nah berarti nih lihat kawan-kawan angka paling kecil adalah angka 1 ya nah sekarang kita harus buat revisitable-nya ya revisitable-nya dengan cara apa ya dengan cara tadi nilai terkecil kita 1 itu tadi ditambahkan dengan garis yang yang berpotongan jadi kalau ada garis yang berpotongan nih contohnya set 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 ada garis berpotongan 2 maka ini ditambah 1 3 tambah 1 4 6 tambah 1 7 ya garis berpotongan atau disini katanya terkena garis 2 kali ya terkena garis 2 kali kalau yang garisnya 1 kali ini tidak berpotongan ditetap aja nah jadi gitu ya oke nah ini berarti yang terkena garis berpotongan ini ditambahkan nilai terkecil sisanya yang tidak terkena garis berpotongan yang ini tadi 2 3 5 2 2 caranya seperti awal tadi dikurang dengan nilai terkecil oke nah ya ini dia hasilnya kawan-kawan yang terkena garis pindahkan dulu 0 0 2 ini 3 jadi 4 berarti 0 0 2 4 dipindahkan ya 4 0 0 6 jadi 7 berarti 4 0 0 7 ya habis itu pindahkan lagi ini 0 0 ya pindahkan ini 0 0 ya nah selanjutnya ini dikurang 1 kurang 1 0 2 dikurang 1 1 3 dikurang 1 2 ya 5 dikurang 1 4 2 dikurang 1 1 2 dikurang 1 1 berarti ini 0 1 2 coba kita lihat 0 1 2 ya 4 1 1 4 1 1 nah setelah kita sederhanakan seperti ini silahkan kawan-kawan tarik garis seminimum mungkin lagi tadi sudah 3 nih masih bisa 3 nggak 1 ya ini kalau saya tarik garis ini 2 ya 3 ini sudah 4 berarti pekerjaan kita sudah optimal artinya ini sudah selesai oke nah penyelesaiannya seperti apa kawan-kawan tinggal diberikan penugasan yang tepat ya oke sekarang kita kasih penugasan yang tepat penugasan yang tepat ini ini sebenarnya Anda bisa ulang-ulang ya yang mana yang sesuai penugasan yang tepat ini adalah memberikan nilai 0 ini ya sebagai tugas yang memang optimum ataupun minimal ya contohnya begini ya tugas A ya tugas A ini bisa dikerjakan oleh karyawan nomor 1 dan juga karyawan nomor 2 Anda mau kasih siapa? mau kasih nomor 1 silahkan coba dulu ya mau kasih nomor 2 silahkan ya nah tetapi nanti kalau dikasih nomor 1 nomor 1 ini ternyata lebih cocok ke pekerjaan nomor C yang C berarti yang tugas A dikasih ke karyawan nomor 2 ya tugas B ini mau kasih ke siapa? kasih kedua boleh kasih ketiga boleh nah ternyata cocoknya lagi di yang ketiga nah ini dipilih sendiri ya ya yang ketiga biar dia tidak tidak apa sih namanya tidak tandem gitu tidak tidak bertabrakan ya nah tugas yang C ini dikasih ke karyawan nomor 1 tugas yang D ini dikasih ke karyawan nomor 4 nah jadi dia sudah dapat satu-satu pekerjaan yang cocok oke nah jadi ya pekerjaan A menggunting karton dikasihkan diberikan ke Karin ya upahnya Rp14.000 pekerjaan B diberikan ke Helmy upahnya Rp18.000 pekerjaan C diberikan ke Hana upahnya Rp21.000 pekerjaan D diberikan ke Rosi upahnya Rp16.000 nah ini hasilnya nah jadi nah inilah nih ya total perhitungan biaya optimalnya jadi teman-teman berikan biaya tadi Rp14.000 Rp18.000 Rp21.000 Rp16.000 total biaya yang dikeluarkan adalah Rp69.000 nah jadi ya untuk kasus minimalisasi ya caranya seperti itu ya Anda tinggal cari di awal ya itu nilai terkecil ya setelah itu kurangkan nilai terkecil pada masing-masing baris baris tugas ya baris tugas nah baris tugas cari terkecil dikurangkan dieliminasi sampai lah ya ketemu ya optimalnya optimalnya itu sesuai dengan jumlah garis dan juga jumlah kolom kalau kolomnya 4 berarti optimal garisnya yang ditarik itu sampai 4 tapi ingat menarik garis seminimum mungkin jadi coba dulu garis 2 coba dulu garis 3 coba dulu garis 4 nah jadi ini untuk kasus minimalisasi ya kawan-kawan jadi untuk ini ya kita coba dulu yang minimalisasi nanti next week kita akan coba yang maksimalisasi dan juga dummy setelah itu teman-teman akan diberikan latihan mandiri oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum ya salam sejahtera bagi kita semuanya semoga sehat selalu ya bye-bye bye